Tahapan awal dalam pemodalan SEM itu adalah melakukan spesifikasi model ya Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ketika kita melakukan spesifikasi model Tentu ini harus didukung oleh teori yang ada Jadi tentu kita harus banyak membaca literatur-literatur yang ada Sebelum kita bisa membangun model SEM kita itu yang akan dilinti itu seperti apa Jadi dengan kata lain di dalam spesifikasi model ini Kita harus menentukan dari variable-variable semua variable yang kita teliti Kita tentukan mana yang akan dijadikan variable exogen Mana yang akan menjadi variable endogen dan juga mana yang menjadi variable mediator Nah kemudian dari variable-variable ini kita tentukan juga ya Mana yang memberikan, mana yang merupakan pengaruh kausal ya Artinya kalau kita buat dalam bentuk diagram jalur Kita mau menentukan anak mananya ini mau kita letakkan antara variable mana dan variable yang mana Ya itu secara tidak langsung kita mau menentukan pengaruh kausanya itu diantara variable yang mana saja Kemudian kita tentukan variable-variable mana saja yang hanya menunjukkan sekedar hubungan Antara satu variable dengan variable yang lain Nah di dalam tahapan spesifikasi model ya Model yang kita spesifikasi ini nanti bisa kita gambarkan bisa dengan menggunakan diagram jalur Atau juga bisa kita gambarkan dengan selimpunan sistem persamaan Nah sebagai contoh disini saya berikan ada tiga variable yang dituliti ya Ada variable perceived is of use ya Atau disini saya sebut sebagai C1 Dia merupakan variable exogen Kemudian ada variable perceived usefulness dan intention to use ya Dimana disini dinotasikan dengan ita 1 dan ita 2 Dimana ita 1 dan ita 2 ini berperan sebagai variable endogen ya Nah dari diagram jalur ini bisa kita lihat ya Disini kita berteori bahwa variable exogen ya Ini berpengaruh terhadap kedua variable endogen ya Ada gamma 1.1 dan gamma 2.1 Kemudian kita juga bisa lihat bahwa ternyata disini kita berteori Bahwa ada pengaruh dari perceived usefulness PU terhadap variable intention to use ya Nah diagram jalur ini bisa kita lihat ya Ini adalah bentuk dari spesifikasi model ya tentu harus berdasarkan teori yang ada ya Nah diagram jalur ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan Kita punya 2 persamaan ya Kenapa kita punya 2 persamaan? Karena kita punya 2 variable dependent ya PU dan IU Dimana persamaan regresi yang pertama kita berteori bahwa variable ita 1 itu dipengaruhi oleh variable 1 variable exogen ya Karena kita cuma punya 1 variable exogen yaitu C1 Kemudian untuk variable IU atau ita 2 ini adalah variable yang kita teorikan dipengaruhi oleh 2 variable Variable exogen perceived ease of use dan variable endogen yaitu variable perceived usefulness ya Nah ini persamaan model struktural yang tadi kita tuliskan ada 2 sistem persamaan Ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks ya Nah cara penulisan ke dalam bentuk matriks ini sama seperti ketika kita menuliskan persamaan dalam analisis jalur ya Cuma yang membedakan adalah di dalam model yang kita buat disini ya Model yang kita buat disini disini saya gambarkan Masing-masing variabelnya tidak sebagai variable manifest tetapi sebagai variable latent ya Jadi ini masih belum masuk ke dalam sem utuh atau sem lengkap kenapa? Karena disini kita belum menggambarkan indikator-indikator yang mengukur variable latentnya saja Ya disini makanya saya berikan tanda kutip model struktural ya Karena disini model strukturalnya itu yang kita modelkan adalah dalam bentuk variable latentnya ya Nah persamaannya kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks ini masih sama ya Seperti analisis jalur, kalau analisis jalur sebelumnya kan kita tuliskan sebagai Y sama dengan BY ditambah gamma X ditambah Zita ya Nah cuman karena tadi ya kalau di dalam analisis jalur kan kita pandang bahwa variable yang kita amati itu terukur tanpa kesalahan pengukuran Ya makanya disini notasinya berbeda kita pakai Y sama X ya kalau di dalam analisis jalur Nah karena sekarang kita mencoba mengkoreksi adanya kesalahan pengukuran di dalam pengukuran variable yang kita amati Makanya si Y nya ini kita ganti ke dalam bentuk variable latent Dimana variable latent yang berperan sebagai variable endogen ya Variable endogen itu kita sebut ita ya Sedangkan untuk variable endogen yang merupakan variable latent itu kita sebut sebagai si Jadi secara umum persamanya sama ya Hanya saja barangnya yang sebelumnya manifest, variable manifest ini berupa variable latent Nah sekarang model pengukuran ya yang tadi sebelumnya kita hanya melihat hubungan diantara variable latentnya saja Sekarang kita pandang model strukturalnya ya Kita masukkan juga indikator-indikator dari masing-masing variable latentnya Jadi atau dengan kata lain kita masukkan model pengukuran di dalam model struktural tadi yang kita bangun ya Artinya disini kita sudah memiliki bentuk model yang berupa model same secara utuh ya Bisa kita lihat kita melihat adanya hubungan kausalitas ya Ada model struktural yang digambarkan dengan adanya anak panah Yang digambarkan antara variable latent 1 dengan variable latent lainnya Kemudian kita juga melihat setiap variable latent Ini ada unsur CFA nya Seperti ini Ini ada Ini CFA model yang pertama Ini CFA model yang kedua Ini adalah CFA model yang ketiga ya Jadi kita koreksi ya model Melalui model pengukuran ya Kita koreksi kesalahan pengukurannya dengan menggunakan variable latent Dimana variable latent ini kita ukur melalui indikator-indikatornya Nah kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan sistem persamaan simultan Pertama disini kita Kalau kita pandang dari model pengukuran atau model CFA Secara total kita punya sebanyak 9 persamaan Persamaan yang pertama ya Kita bisa pandang dari model CFA yang pertama Yang disini Dimana Untuk memudahkan notasi ya Ini saya sebut X1 Ini saya sebut X2 Ini adalah X3 Saya pakai notasi X Karena ini berperan sebagai variable exogen Kemudian Ini saya sebut Y1 PU1 Ini Y2 Y3 Y4 Y5 Dan Y6 Ya saya kasih notasi Y Karena ini adalah variable manifest Ya tetapi dia berperan sebagai Ada di dalam variable endogen Ya Nah persamaan yang pertama Ini kenapa kita punya Ini kan sebenarnya persamaan dari model CFA ya Kita melihat Dalam CFA itu adalah variable latentnya Itu memberikan pengaruh terhadap variable 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 Indikatornya Ya X1 Sama dengan lambda Lambda ini adalah Power loading Kemudian ini ada C1 Ya Ini kita sebut C1 Karena ini adalah Kita pakai notasi C Karena dia adalah variable latent Yang merupakan variable exogen Kemudian ini nanti kita sebut Ita 1 Ini adalah Ita 2 Kita pakai notasi Ita Karena dia adalah variable latent Yang berperan sebagai variable endogen Ya Nah untuk CFA yang pertama ya Yang disini Ini kita punya 3 persamaan Karena kita punya 3 indikator Begitu juga untuk yang CFA yang kedua Yang disini ya Kita punya 3 persamaan Ya Karena variable latent PU Atau Variable dari Ita 1 Ini kita ukur dengan 3 indikator Ya Y1 Y2 Y3 Kita regresikan terhadap variable latentnya Kemudian pada CFA yang ketiga Untuk pengukuran variable latent IU Ya Atau Ita 2 Disini kita tuliskan dengan 3 persamaan regresi ya Jadi indikatornya Y4 sampai Y6 Kita regresikan terhadap Ita 2 Ya Jadi ini adalah model persamaan dari Sebagai model CFA Nah sistem persamaan ini Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk Dalam bentuk persamaan matrix ya Berarti secara umum nanti kita punya 2 persamaan matrix Ya Matrix yang pertama Disini adalah Persamaan matrix Untuk Untuk variable latent yang berperan sebagai variable Exogen Ya yang ini Kemudian kita juga persamaan matrix Untuk model CFA Khusus untuk variable endogen Ya Jadi ini hanyalah bentuk lain dari sistem persamaan yang dituliskan disini ya Kita tuliskan dalam bentuk matrix Disini saya berikan juga ya Bagaimana persamaan yang tadi ya Sebenarnya persamaan regresi Bagaimana kita ubah ke dalam persamaan matrix ya Kita punya 2 persamaan matrix Ya seperti ini Bisa kita lihat ya Dimana variable Dimana Vector X Vector X ini adalah menunjukkan Indikator dari Dari variable Dari variable exogen Dari variable exogen Kemudian kita juga punya faktor loading Untuk indikator X Dan juga faktor loading Untuk indikator Y Ya Kemudian Errornya ya Errornya disini kita Gunakan notasi yang berbeda ya Delta Ini adalah error Untuk Untuk Variable Di variable exogen Sedangkan epsilon Itu untuk error Di variable Endogen Jadi secara umum Di dalam model SEM ya Kalau kita tuliskan Persamaannya dalam bentuk matrix Kita punya 3 matrix ya Matrix yang Persamaan matrix yang pertama Ini adalah Model CFA Untuk variable exogen Kemudian kita punya Persamaan CFA Untuk variable endogen Kemudian kita punya Persamaan Persamaan strukturalnya Atau persamaan Analisis Jalurnya Ya Disini Berarti kita punya 3 persamaan matrix Nah di dalam Model SEM ini Yang memungkinkan Variable latent Itu menyebabkan Suatu indikator Artinya Untuk indikator Untuk suatu indikator Itu bisa disebabkan Oleh Lebih dari satu Variable latent Ya Jadi kalau kita Gambarkan dalam diagram Jalur Artinya Satu indikator Ya Dia bisa Ada Ada Lebih dari satu Anak panah Yang menuju Indikator tersebut Ya Misalkan ini dari Variable latent Satu Misalkan ini Ita satu Kemudian kita punya Ita dua Ya Ita dua juga Misalkan menyebabkan Indikator yang Sama Kemudian Di dalam Model SEM ini Juga memungkinkan Untuk satu Variable latent Itu hanya Diukur oleh Satu Variable Satu Indikator Ya Jadi misalkan Variable latent Untuk Ita satu Ini hanya Diukur oleh Satu Variable Indikator Sedangkan Ita dua Misalkan diukur oleh Beberapa Variable Indikator Kemudian Berikutnya Model SEM ini Juga memungkinkan Kita untuk Memiliki Loop Ya Di dalam Model Sebagai contoh Misalkan Kita punya Variable Patentnya Adalah Ita satu Kemudian Ada Ita dua Dan ada Ita Tiga Ya Misalkan Di sini Kita berteori Ita satu Mempengaruhi Ita dua Kemudian Ita dua Mempengaruhi Ita Tiga Dan Ita tiga Ini mempengaruhi Ita satu Bisa kita lihat Di sini kan ada Proses yang Berputar-putar Ya Jadi di sini Kita sebut Ada Kondisi Yang kita sebut Sebagai looping Ya Tiga 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 Tiga